Betul sekali, kata Robi Ahbin Nasir ketika itu, betul sekali Baiklah Raja, saat ini juga saya akan mentakwilkan mimpi Raja Kami semua ini akan mentakwilkan mimpi Raja Sekarang coba ceritakan apa mimpi Raja tersebut, kata para peramal itu gitu ya Ketika itu, ketika ditanya kayak gitu, Robi Ahbin Nasir ini cuma tertawa Hahaha Kamu belum jago, kalian ini belum jago Jadi saya ini ingin ada seorang dukun, ada seorang peramal, atau ada seorang pentakwil mimpi Yang bisa mentakwilkan mimpi saya gitu, mentakwilkan itu meramal kelopasnya Yang bisa mentakwilkan mimpi saya, tanpa saya harus bercerita kepada dia apa mimpi saya tersebut Bingung mendengar penjelasan Robi Ahbin Nasir, semua pentakwil, semua dukun, semua orang pintar ini bingung gitu Mana ada gitu kan, mana ada gitu kan Jadi Robi Ahbin Nasir ini ingin ada seseorang yang bisa meramal mimpinya itu, mentakwilkan mimpinya itu Tanpa Robi Ahbin Nasir ini, si raja ini bercerita terlebih dahulu apa mimpinya itu Kan gak bisa, nonsense gitu, tidak masuk akal gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jadi pada video kali ini kembali saya akan melanjutkan suatu kisah atau sejarah Islam Yang kemarin sudah saya bahas di sejarah Islam part satunya perihal Nasab Rasulullah ya Nasab Rasulullah Ciri-ciri Rasulullah Kesukaan Rasulullah dan lain sebagainya Nanti lucky lover semua tonton aja di part 1 ya Ya mungkin di part 2 nya di video saat ini Di part 2 nya sejarah Islam ini Saya akan membahas suatu kisah atau kejadian-kejadian gitu ya Dua abad sebelum kelahiran Rasulullah gitu lucky lover Dua abad sebelum kelahiran Rasulullah Ya mungkin sebelum lanjut ke ceritanya Alangkah baiknya bagi lucky lover semua Atau orang yang sedang menonton video ini yang belum subscribe Alangkah baiknya subscribe dulu lah ya Supaya apa supaya saya tambah bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya Dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih Mudah-mudahan amal baik lucky lover semua Atau orang yang sudah subscribe di channel youtube ini Dibalas kebaikannya oleh Allah SWT Beratus-ratus kali lipat Beribu-ribu kali lipat Berjuta-juta kali lipat Mungkin kita lanjut ke ceritanya lucky lover Oke sekarang kita akan membahas suatu kejadian Dua abad sebelum kelahiran Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Tepatnya di Yaman Yang dimana ketika itu di Yaman ini Ada kerajaan Tuba Kerajaan Tuba Ketika itu di negeri Yaman ini Ada seorang raja Yang bernama Robi'ah bin Nasr Seorang raja yang bernama Robi'ah bin Nasr Robi'ah bin Nasr ini Sudah mempunyai kerajaan di Yaman ini Yang cukup lama lah ya Yang dimana kerajaannya ini sudah dia pupuk Sedemikian bagus gitu Pendana-pendana menterinya sudah disusun gitu ya Udah bagus lah Terkenal ini Robi'ah bin Nasr itu pada zamannya ketika itu Yang dimana dia seorang raja yang berkuasa ketika itu di Yaman Nah pada suatu hari pada suatu ketika Robi'ah bin Nasr ini bermimpi Lagi sedang tidur Udah sedang tidur kayak gitu Dia bermimpi gitu Setelah dia bermimpi Setelah dia apa Bermimpi hal tersebut gitu ya Robi'ah bin Nasr ini sering melamun gitu Sering melamun gitu Jarang makan Gabut lah gitu Jadi pikirannya itu kacau gitu Hal tersebut terlihat oleh beberapa anak buah Atau perdana menteri Atau penasehatnya Akhirnya si raja ini ditanya lah ketika itu Raja Kenapa raja Raja sekarang kok banyak melamun Jarang makan gitu Tidur kurang Melamun aja gitu kan Ketika itu Robi'ah bin Nasr ini menjawab Saya takut Takut kenapa Semalam saya bermimpi Kemarin-kemarin saya bermimpi Apa mimpi raja itu apa Ceritakan kepada kami Tidak-tidak bisa Saya takut Nah terus Beberapa penasehatnya ini memberikan sarannya Bagaimana raja Kalau misalnya Kita undang Pentakwil-pentakwil mimpi Para dukun Para peramal Untuk meramakan mimpi raja Kayak gitu Ketika itu Robi'ah bin Nasr menjawab Oh ide yang bagus katanya Akhirnya singkat cerita diundang lah Di segala penjuru yaman gitu ya Semua pendukun Semua penyihir Dan semua pentakwil mimpi Orang-orang pintar lah Diundang ke kerajaan Robi'ah bin Nasr Setelah para dukun Para pentakwil Para peramal tersebut berkumpul Ada puluhan atau ratusan Ketika itu Robi'ah bin Nasr ini datang Memberikan sambutan Setelah itu Ada beberapa Peramal Atau dukun Atau pentakwil mimpi ini bertanya Ya raja maksud raja Kami-kami ini diundang ke sini Kan ingin mentakwilkan mimpi raja Katanya kayak gitu Ingin meramal mimpi raja Kayak gitu Betul sekali Kata Robi'ah bin Nasr ketika itu Betul sekali Baiklah raja Saat ini juga Saya akan mentakwilkan mimpi raja Kami semua ini akan mentakwilkan mimpi raja Sekarang coba Ceritakan apa mimpi raja tersebut Kata Para peramal itu gitu ya Ketika itu Ketika ditanya kayak gitu Robi'ah bin Nasr ini cuman tertawa Hahaha Kamu belum jago Kalian ini belum jago Jadi saya ini Ingin ada seorang dukun Ada seorang peramal Atau ada seorang pentakwil mimpi Yang bisa mentakwilkan mimpi saya Mentakwilkan itu meramal Yang bisa mentakwilkan mimpi saya Tanpa saya harus bercerita kepada dia Apa mimpi saya tersebut Kayak gitu Bingung mendengar penjelasan Robi'ah bin Nasr Semua pentakwil Semua dukun Semua orang pintar ini Bingung gitu Mana ada gitu kan Mana ada gitu kan Jadi Robi'ah bin Nasr ini ingin Ada seseorang yang bisa meramal Mimpinya itu Mentakwilkan mimpinya itu Tanpa Robi'ah bin Nasr ini Si raja ini Bercerita terlebih dahulu Apa mimpinya itu Kan gak bisa Nonsense gitu Tidak masuk akal gitu Akhirnya ada satu orang dukun Disana yang ikut berkumpul itu Dukun Nyamperkan lah ya Nyamperkan ke si Robi'ah bin Nasr ini Menghampiri gitu ya Dan berkata Ya raja Kalau itu yang raja inginkan Kami semua tidak sanggup Tapi raja Kami-kami ini kenal Dengan dua orang dukun hebat Dua orang peramal hebat Dua orang pentakwil hebat Yang dimana Dia belum pernah meleset Meramal Atau mentakwil mimpi Semua orang gitu Yang dimana Dua orang tersebut adalah Yang bernama Satih Dan Sik Nah jadi Ketika itu Ada dua dukun Yang sangat jauh Di jaman itu Yang dimana Kalau udah dukun itu turun Udah Dukun yang lain Kepada kabur lah Intinya Dua dukun ini Dukun tersakti di yaman lah Namanya Satih dan Sik Oh kalau begitu Bagus Kata si raja ini Coba hadirkan mereka Kepada saya Baik lah raja Ketika itu diutus lah Para pengawal Atau penasehat raja Para perdana menteri Untuk Memberitahukan Atau mencari Keberadaan si Satih dan Sik Tersebut Singkat cerita Kita singkat saja Pada beberapa harinya Datanglah Si Sik Sama si Satih itu Kekerajaan Robi Ah Bin Naser Sudah ditunggu-tunggu Ketik gitu ya Si Sik 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 Dipanggil duluan Oleh si raja Jadi Mereka berdua ini Tidak dibarengin Takutnya apa Takutnya Nanti si Satih Nyontek punya si Sik Kalau dibarengin Ramalannya itu Atau si Sik Nyontek punya si Sik Jadi dipisahlah Si Sik dulu masuk ke dalam Si Sik tunggu di luar Satih masuk Masuklah si Sik Berhadapan-hadapan dengan raja Akhirnya ditanya oleh raja Si Sik Ya Satih Kamu tau kan Saya mengundang kamu ke sini Untuk apa Kata si raja ini Ya saya mengerti raja Saya harus Mentakwilkan mimpi raja Tanpa raja bercerita dulu Kepada saya Apa mimpi raja itu Ya bagus Kalau kamu mengerti Coba sekarang Takwilkan mimpi raja itu Coba sekarang Takwilkan mimpi saya Kata si raja ini Saya sekarang bertanya Bertanya dulu Kepada kamu ya Satih Apa mimpi saya itu Kata raja ketika itu Kepada Satih Ketika itu Satih langsung menjawabnya Ya raja Kamu itu Ketika itu Kamu itu Bermimpi Kamu itu Melihat api Ya raja Wah Mendengar jawaban si Satih itu Raja ini kaget Sontak kaget Wah Wah kok bener Gue belum cerita Kok dia udah tau Gitu Kata si raja ketika itu Terus lanjut Lanjut Satih Lanjutin Ya raja Jadi kamu ketika itu Mimpi melihat api Yang dimana Api itu datangnya ini Dari lautan yang sangat gelap Dan ketika itu Api ini mendekat 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 Sampai ke daratan Sampai ke dataran Yang dimana Setelah api tersebut Sampai ke daratan Api tersebut Memakan semua Melalap Semua yang Semua yang ada Di daratan itu Pohon-pohon Rumah Bahkan istana raja Tutur si Satih Ketika itu Intinya Kayak gitulah raja Betul kan Ramalan saya itu Kata si Satih Ketika itu Si raja ketika itu Langsung Ngacungin dua jempol Hebat Satih Jawabanmu itu Satupun Tidak ada yang meleset Semuanya benar ya Satih Coba Satih Sekarang Takwilkan Apa arti Mimpi saya itu Ya Satih Kata si raja Robi Ah bin Nasir Ketika itu Si Satih Menjawab lagi Jadi ya raja Arti mimpi raja itu Nanti Ya raja Nanti Kekerajaan Raja ini Kekerajaan Yaman ini Akan ada Penyerangan Dari orang-orang Habasi Jadi Orang-orang Habasi ini Kalau sekarang Etiopia Etiopia Yang dimana Nantinya Orang-orang Yang ada di Kerajaan Raja ini Akan dibunuh Dan di bumi Hanguskan Dan orang-orang Habasi itu Akan berkuasa Dari mulai Abian Sampai Juraiz Itu nama Daerah di Yaman Ketika itu Raja ini Bertanya lagi Kepada si Satih Ya Satih Kapan kejadian itu Akan terjadi Kata Raja Ketika itu Ketika itu Satih menjawab Tenang Raja Kejadian ini Tidak akan terjadi Sekarang-sekarang Akan tetapi Kejadian ini Akan terjadi Kurang lebih Datangnya ini 60 tahun Atau 70 tahun Kedepan 60 tahun Atau 70 tahun Kedepan Setelah Kekuasaan Raja Habis Ketika itu Raja ini Bertanya Kejadian itu Kapan Apakah pada Masa Kekuasaanku Atau Setelah Kekuasaanku Ketika itu Si Satih ini Menjawab Tenang Raja Kejadian itu Akan terjadi Setelah Kekuasaan Raja Kurang lebih 60 tahun Sampai 70 tahun Dari sekarang Ketika itu Ketika itu Si Raja ini Bertanya lagi Kepada Si Satih Ya Satih Si orang-orang Habasi ini Menguasai Yaman ini Akan Berterus Kelanjutan Selamanya Ataukah Akan terputus Kekuasanya itu Ketika itu Si Satih ini Menjawab Orang Habasi Tersebut Kekuasaan ini Akan terputus Akan terputus Ya Raja Siapa yang memutusnya Kata si Raja Ketika itu Orang Habasi ini Akan terputus Dan orang yang Memutusnya ini Adalah Orang yang Berasal dari Negeri Aden Jadi Negeri Aden ini Kurang lebih 170 Kilometer Ke arah Timur dari Yaman Terus ketika itu Si Raja pun Bertanya lagi Kepada si Satih Siapa yang Melakukannya Ya Satih Ketika itu Satih menjawab Orang yang Melakukannya Orang yang Akan menumpas Orang-orang Habasi tersebut Adalah Iram bin Dejiyajan Yang keluar Menyerang mereka Dari Aden Nama daerah Di Yaman Dan mereka Tidak membiarkan Satu orang Habasi pun Yang Tersisa Di Yaman Jadi Nantinya Orang-orang Habasi Yang menguas Yaman ini Oleh si Iram bin Dejiyajan Ini Akan dibumihanguskan Dan dibunuh Dan nanti Si Iram bin Dejiyajan Ini Akan berkuasa Di Yaman Menggantikan Orang Habasi Ketika itu Yang menerima Bin Sallallahu Merkah Sesungguhnya apa yang aku katakan ini Memang benar adanya ya Raja Jadi si Sati ini bersumpah Bahwa perkataan atau ramalan ini Pasti benar Nah Luki Lopes Ketika Robi Albinasir ini mendengar Jawaban atau takdir mimpinya si Sati ini Robi Albinasir ini ketakutan Ketakutan yang sangat Tapi Robi Albinasir ini Baru setengah lah Mempercayai ramalan Si Sati ini Yang dimana nantinya ini Robi Albinasir ini mempercayai Seutuhnya ramalan si Sati ini Gitu ya setelah Mendengar ramalan si Sik Kayak gitu Akhirnya Robi Albinasir pun Setelah si Sati ini Berbincang-bincang Meramalkan ini meramalkan mimpinya itu Akhirnya Robi Albinasir ini Berbincang-bincang kecil lah Dengan si Sati ini ya berbincang-bincang kecil Yang dimana ketika itu Robi Albinasir ini Bertanya kepada si Sati Sati, Sati Sebenarnya zaman ini ada akhirnya gak si Sati? Katanya gitu kan Intinya gini Hidup kita di bumi ini akan berakhir gak gitu? Bumi ini ada akhirnya gak sih? Yang herannya ketika itu Ketika Raja bertanya kayak gitu Si Sati ini menjawabnya kayak gini Ya Raja Bumi ini pasti berakhir Zaman ini pasti berakhir Yang dimana Orang-orang yang terdahulu nantinya ini Akan dikumpulkan Yang dimana orang-orang yang berbuat baik Akan bahagia Dan orang-orang yang berbuat jahat Akan sengsara gitu Intinya Si Sati ini Meramalkan atau menjawab pertanyaan itu Dengan kata-kata Ada kehidupan selain di dunia Intinya kayak gitu lah Ini bener gak Sati? Ngomongan lo ini Bener ya Raja Ngomongan saya bener ya Raja Akhirnya sudahlah Ramalan si Sati pun sudah diramalkan oleh Raja Mimpi Raja itu diramalkan oleh si Sati Akhirnya si Sati pun keluar Ketika itu Nun Sati nun ya Ya langsung ya Raja Gitu kan Sati pun keluar Langsung masuklah si Sik Masuk si Sik Setelah si Sik ini bertemu dengan Raja Raja pun berkata kepada si Ya Sik Kamu tau kan Maksud kamu kesini ini apa tujuannya Ya Raja Saya tau patah si Sik Saya tau Raja Saya harus meramal atau mentakwilkan mimpi Raja Tanpa Raja memberitahukan terlebih dahulu Apa mimpi Raja tersebut kepada saya Betul sekali Sik Coba Sik Sebutkan apa mimpi saya itu ya Sik Kata Raja ketika itu Ya Raja Anda ini ketika itu Bermimpi melihat api yang muncul Dari lautan dan gelap bulita Kata si Sik ketika itu Mendengar jawaban tersebut Si Raja ini kaget Lah kok sama ramalannya dengan si Sati Padahal Raja ini yakin bahwa si Sik ini ketika itu menunggu di luar gitu Yang sangat jauh Jadi obrolan Raja dengan si Sik ini Tidak akan terdengar oleh si Sik Tapi ramalannya sama Coba lanjut Lanjut Sik lanjutin Lalu Api tersebut jatuh diantara Tanaman Mendekat 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 Langsung jatuh diantara tanaman Atau taman Dan dia Menelan semua yang ada di sana Termasuk Raja Kerajaan Raja Ketika itu Raja pun menjawab Benar sekali Sik Benar sekali Mimpi kamu itu sama sekali Tidak ada yang salah Sik Coba takdirkan apa mimpi saya itu Ya Sik Yang dimana ketika itu Si Sik ini Mentakwilkan mimpinya si Raja Robi Al Bin Nasir ini Sama percis dengan ramalan Apa atau takwilan si Sati Aku bersama Aku bersama dengan manusia yang ada di antara dua tanah datar Yang dimana ketika itu si Sik ini menjawab Nantinya Raja orang-orang hitam akan menginjakan kaki mereka di tanah kalian Di tanah Raja ini Dan mereka akan melakukan Apa Melaparkan anak-anak gitu Anak-anak dari perhatian kalian Mereka akan Berkuasa gitu Dari Abian hingga Najran Yang selanjutnya Percakapannya ini Ramalan-ramalannya ini Percis dengan ramalan-ramalan si Satih gitu Ramalan si Sik ini Melihat hal tersebut Si Raja pun semakin ketakutan Akhirnya setelah si Raja ini diramal oleh si Sik Si peramal kedua peramal itu pun pulang Sudah pulang Akhirnya Raja 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 Rabi Abin Nasir ini setelah diramal oleh si Sik dengan si Sik ini Hari-harinya semakin gelisah Hari-harinya semakin gelisah Semakin dia banyak melamun Semakin gak enak makan gitu ya Singkat cerita di kemudian hari Raja Rabi Abin Nasir ini pergi ke Irak Bersama anak-anaknya gitu ya Dibawa lah anak-anaknya ini ke Irak Karena apa? Karena ketakutan dengan orang Habasya itu ya Ketakutan dengan orang-orang Habasya dan Irang bin Djiyajan Yang diramal oleh si Sik Satih dan Sik akan menghancurkan Raja Yaman Kayak gitu Hanya kabur lah Ke Irak gitu Ngungsi lah istilahnya Ngungsi Setelah itu diantara anak-anak Raja Rabi Abin Nasir ini Yang tersisa itu adalah Ada yang bernama Nukman bin Munjir Dia bernasab Yaman Bernasab Yaman Jadi ininya Nukman Nasa bin Munjir Bin Nukman bin Munjir Bin Amr Bin Adi Bin Robi'ah Bin Nasir Lagi itu Luki Lopers Ya mungkin Pada video kali ini Cukup sekian dulu Ceritanya Luki Lopers ya Mudah-mudahan menghibur Yang dimana Disini akan saya tambahkan Gitu Akan saya tambahkan Cerita sedikit lah ya Tentang masalah ramalan Tentang masalah ramalan Dukun Luki Lopers ya Kalau ada yang bertanya Bang kenapa sih bang Itu si Satih dengan si Siko Bisa ya meramal mimpi Raja Tanpa Raja tersebut Memberitahukan terlebih dahulu Apa mimpinya itu Jadi perlu Luki Lopers ketahui Bahwa sebelum diutusnya Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Luki Lopers ya Si Dukun-Dukun itu Kalau meramal ini Memang sakti 100% benar Gitu 100% benar Karena apa Karena para Dukun Ketika itu Mendapatkan Mendapatkan Infonya dari Setan Golongan Jin Dari Jin Gitu Yang dimana Sebelum Rasulullah Diutus menjadi Nabi dan Rasul Pintu langit ini Belum dikunci Pintu langit ini Belum dikunci Jadi Si Jin Si Jin Jin ini Punya Tongkroman-tongkroman Di langit Punya Kape lah Istilahnya ya Nongkrong di kape Sambil ngopi Si Jin itu Gitu ya Rujung Apa Makoidalisam Makoidalisam Tempat di langit Gitu Jadi Jin Jin itu Punya tempat di langit Ketika itu Dia nongkrong Di kape Di langit Gitu ya Tujuannya untuk apa Untuk mencuri Berita langit Untuk mencuri Berita langit Yang dimana Kan menurut riwayat Ini kayak gini Lu kilopers Intinya Gini lah Intinya kayak gini lah Lu kilopers Jadi kalau Allah ini Kalau untuk Menentukan Suatu Takdir Besok Takdir besok Misalnya Jogja hujan Jogja hujan Si A Meninggal Si B Meninggal Si C Meninggal Gitu ya Jadi kalau Allah Menurunkan Perintah Kepada Mau menurunkan Perintah Kepada Malaikat Jibril Gitu ya Kalau gak salah Jan 12 malam Jam 12 malam Ini Jadi Bunyi Ada Ada bunyi Kayak Kerincin Lonceng Kayak rantai Besi diadu Kerink 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 Gitu ya Nah ketika Mendengar bunyi tersebut Semua Malaikat Yang ada di langit Ini pingsan Gitu Di riwayat Gitu ya Semua Malaikat Di langit Ini pingsan Nah setelah Pingsan Malaikat Jibril Ini dibangunkan Dibangunkan oleh Allah Dibangunkan oleh Allah Diberikan perintah Malaikat Jibril Ini Diberikan perintah Ya Jibril Besok Misalnya Kabarkan Ke Siapa yang Pencabut nyawa ini Ijro'il ya Lupa Saya mohon maaf Jibril Maka Ijro'il ya Kalau gak salah Yang pencabut nyawa ya Kalau Kalau salah Minta maaf Ya Jibril Sampaikan ke Ijro'il Besok nyawa si A Si B Si C Cabut Gitu Terus Ya Jibril Nanti perintahkan kepada Malaikat Yang menurunkan hujan Turunkan hujan Di Jogja Turunkan hujan di Mana Sukabumi Misalnya Turunkan hujan di Bogor Ya Jibril Nanti Besok Perintahkan kepada Malaikat gunung Penjaga gunung Gunung Semeru Meletus Misalnya Contoh aja Gunung Semeru Meletus Gunung B Meletus Gunung C Meletus Pokoknya semuanya Ditugaskan kepada Malaikat Jibril Nah setelah itu Semua Malaikat Dibangunkan dari Pingsannya Nah setelah Malaikat dibangunkan Dari pingsannya Akhirnya Perintah-perintah Allah Itu disampaikan Oleh Malaikat Jibril Ini kepada Yang bersangkutan Gitu ya Nah setelah Perintah Allah Ini disampaikan Oleh Malaikat Jibril Kepada semua Malaikat yang bersangkutan Intinya kan Malaikat di langit Ini kan ngerumpi Jadi Udah bocor nih Berita Allah Besok Udah bocor Oh Sukabumi Hujan Oh Bogor Hujan Besok Pada ngerumpi Istilahnya Kayak gitu Intinya Oh besok Bogor Hujan Oh besok gunung A meletus Oh besok si A meninggal Oh besok si C meninggal Gitu kan Nah Ketika itu Pada jaman waktu itu Mah gitu ya Setan ini mencuri Berita langit Itulah yang dinamakan Berita langit Jadi si setan Setan apa Bukan setan ya Kalau setan itu manusia juga ada Jin gitu Setan dari golongan Jin ini mencuri Berita langit gitu Mencuri berita langit Oh didengerin aja Kan dia punya mako Igalisam gitu ya Tempat-tempat tongkrongan Di langit Si jin-jin itu Ngedengerin gitu ya Sudah ngedengerin itu Oh jadi dia punya info Punya informasi Tentang apa yang akan Terjadi besok Gitu Intinya kayak gitu lah Nanti gak lupa Apa yang akan terjadi besok Oh Bogor Hujan Oh Si A meninggal Oh si B meninggal Oh si C meninggal Oh si ini bakal Bermimpi ini Oh si ini bakal Bermimpi ini Gitu Nah Informasi-informasi Tersebut Amasi setan Dari golongan Jin ini Gitu ya Dijual Istilah lah Gitu lah ya Dijual kepada Para pentakwil Para dukun Para peramal Dijual lah Istilahnya kayak gitu Nih gue ada info nih Lu berani Apa Gue kasih info Yang bagus nih Buat lu sebarkan Ini A1 nih Dari langit Mau gak Kamu siapin Misalnya Kepala kambing Potong Kubur disini Nah itu kan jebakan-jebakan Si Jebakan-jebakan Jin gitu ya Setan dari golongan Jin ini Untuk membuat apa Membuat musrik Dengan menukarkan Informasi tersebut Tapi Informasi yang ditukarkan Nyama Yang benar Nyama 1 Yang bohongnya Seribu Gitu Emang benar Misalnya Oh dia punya info Tentang Oh Bogor besok hujan Gitu ya Bogor besok hujan Bogor besok hujan Nyama Dikasih tau nih Ke si pentakwil dukun ini Yang benar Nyama 1 Tapi bohongnya Seribu Nanti ditambahkan Di bumbu-bumbu ini Nah semuanya bohong Gitu Nah itulah Kerjaan Jin ketika itu Ketika sebelum Nabi Muhammad Diutus Jadi Nabi dan Rasul Gitu ya Akan tetapi Setelah Nabi Muhammad ini Diutus Jadi Nabi dan Rasul Gitu lelupusnya Si jin-jin tersebut Tidak lagi Mampu mencuri Berita langit Gitu Tidak lagi Mampu mencuri Berita langit Karena apa Ketika Si jin-jin ini Mau nongkrong ya Dikape Gitu ya Sambil ngopi-ngopi Sambil ngedengerin Malaikat ngobrol Gitu ya Rujumali sayatin Gitu Rujumali sayatin Fatan Alhum Adha Basair Gitu Dilempar Oleh meteor Oleh bola-bola api Yang panas Gitu Kadang ada yang Langsung meninggal Si jin ini Gitu Kadang ada yang Dikejar-kejar Kadang ada yang selamat Gitu Intinya susah lah Kalau Ada yang nongkrong Di langit Mau mencuri berita langit Setelah Rasulullah Diutus ini Si jin-jin setan Dari golongan jin ini Suka dikejar-kejar Atau dilemparin Oleh para malaikat ini Dengan bola api Yang sangat panas Meteor lah Mencuri orangnya Meteor Jadi Sampai dengan saat ini Jin-jin setan Dari golongan jin ini Tidak lagi Mampu mencuri Berita langit Setelah Rasulullah ini Turun Bukan turun Apa Diangkat jadi Nabi dan Rasul Rujumal Disayatin Kayak gitu Luki Lopes Tidak mampu lagi Jadi Kalau untuk zaman sekarang Jangan percaya Luki Lopes Kepada dukun Yang bisa meramal Kejadian yang akan datang Yang bisa meramal Kejadian besok Jangan percaya Kalau untuk saat ini Karena apa Karena berita langit Sudah dikunci Gitu Luki Lopes Berita langit Sudah dikunci Kalau zaman dulu Boleh lah Percaya Zaman dulu Memang benar Langit Belum dikunci Belum ada Rujumal Disayatin Jadi Mako Ijalisam Masih ini Masih Bertengger Bertengger Di langit Si KPKP Gini itu ya Kalau sekarang gak bisa Jadi jangan percaya Dukun-dukun Kalau untuk saat ini Kan di ceritanya ini Setelah Si Jin ini Tidak bisa lagi Mencuri berita langit Si Jin ini kan Sasado ke iblis Intinya gitu ya Sasado ke iblis Blis Gue Sekarang gak bisa lagi Mencuri berita langit Eh diceritain lah Gini 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 Kayak gitu kan Intinya Yang dimana ketika itu Si iblis ini Menyuruh semua Panglima-panglima Jin Yang ada di penjuru dunia Gitu ya Untuk apa Untuk mengambil Segenggam tanah Dari masing-masing Wilayahnya gitu ya Tanah Afrika Jin yang dari Afrika Ambil tanah Afrika Jin yang dari Amerika Ambil tanah Amerika Jin yang dari Indonesia Ambil tanah Indonesia Sama juga yang Jin yang berasal dari Arab Diambillah tanah Arab Ketika itu Ketika tanah-tanah tersebut Dikumpulkan kepada si iblis Akhirnya si iblis ini Dicium satu-satu Tanah Amerika Dicium Tanah Biasa aja gitu ya Tanah Australia Dicium Biasa aja Tanah Afrika Dicium Biasa aja Tanah Indonesia Dicium Biasa aja Ketika tanah Arab Dicium gitu ya Wah Ini Ini Kata si iblis Kenapa Blis Kenapa Blis Ini Nabi Suci Sudah lahir Muhammad sudah diutus Ini Nabi Suci ini Sudah lahir nih Makanya kalian Sekarang gak akan bisa Mencuri berita langit Kayak gitu Cerita-ceritanya Diriwat-riwatnya Kayak gitu Wallahu'alam Ya mungkin Begitu aja Luki Lepersia Cerita Pada video kali ini Mudah-mudahan Menghibur Gitu ya Itu sedikit Kisah Dua abad Sebelum kelahiran Rasulullah S.A.W. Yang ada di Negeri Yaman Besok Di part 3 nya Kita akan Bahas tentang Seseorang Seseorang yang Orang yang pertama kali Memasangkan Kiswah Kepada Ka'bah Gitu Luki Lepersia Ya terima kasih Luki Lepers Sudah menonton video ini Sampai selesai Gitu ya Mudah-mudahan video ini Menghibur bagi Luki Lepersia Ambil Ambil Sisi baiknya Buang sisi buruknya Dan jika saya ada Salah-salah kata Salah nama Salah Apa Salah Sejarah Itulah ya Salah nama Oh namanya Bukan ini bang Tapi ini Oh maksudnya ini bang Bukan ini Itu bukan Maksud saya Untuk menyalahkan Mungkin itu Hanya kelemahan Saya sebagai manusia Mohon maaf Kalau ada salah Di dalam Cerita ini Dan terima kasih Terima kasih juga ya Buat Luki Lepers semua Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Sebelum saya akhiri Video ini Saya akan mendoakan Kepada Luki Lepers semua Allahumma inanas aluka Bi anana kalhamdulillah ilaha ilamka Wadakala Sariqalakal mananu Badi usamuati walafjul Jalalua ikram Yahayya koyum Mudah-mudahan Luki Lepers semua Diberikan kesehatan Diberikan umur yang panjang Yang belum punya jodoh Baik cewek Cewek maupun cowok nih Mudah-mudahan Amal Allah Segera dipertemukan jodohnya Kalau cewek yang ganteng Kalau cowok yang cantik Yang solehah Dan mudah-mudahan Dicepet dinikahkan Menjadi keluarga yang sakit Nama wadah muarrohmah Dan bagi Luki Lepers semua Atau orang yang sedang menonton video ini Yang sedang sakit Mudah-mudahan Atau keluarga yang sedang sakit Atau Luki Lepers semua Yang sedang sakit Mudah-mudahan cepat diangkat Penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan cepat disembuhkan Dan bagi Luki Lepers semua Atau orang yang sedang menonton video ini Yang masih dalam keadaan sehat Walafiat Mudah-mudahan Diperpanjang nikmat sehatnya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak disakitkan lagi Sampai wapat Dan yang paling utama Mudah-mudahan kita semua Saya terutama Dan Luki Lepers semua ini Dikumpulkan dalam Sorganya Dan mendapatkan Sapat Darinya nanti di hari akhir Dan mungkin Gitu saja Luki Lepers Cerita pada video kali ini Mudah-mudahan mengembur Akhiru kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton